Bulu tangkis menempati posisi ke-16 sebagai cabang olahraga populer dunia. Bulu tangkis telah mengantarkan nama Indonesia kekejuaraan internasional. Namun, seiring berjalannya waktu, setiap pesaing juga ingin meningkatkan kemampuannya. Oleh karena itu, atlet Indonesia harus meningkatkan prestasi dan kemampuan bermainnya. Kemampuan bermain dapat ditingkatkan melalui latihan yang sistematis. Berikut cuplikan proses latihan kelincahan atlet bulu tangkis. Secara umum, pengukuran perkembangan kelincahan atlet masih bersifat sederhana dan manual. Biasanya, pengukuran dilakukan dengan stokwatch atau hitungan pelatih. Kondisi pandemi COVID-19 menuntut masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial tidak terkecuali pelatih dan atlet. Sehingga, proses latihan sempat tertunda dan dilakukan secara daring. Dengan segala keterbatasan alat dan fasilitas. Berikut merupakan berita-berita mengenai pelatihan bulu tangkis di tengah pandemi. Untuk itu, kami mempersembahkan sebuah alat yang diberi nama SMES. SMES merupakan alat pengukur kelincahan atlet otomatis yang terintegrasi dengan sistem database. SMES didukung dengan teknologi IoT atau Internet of Things, sehingga dapat diakses pada website pkmkcsmes.com melalui smartphone atau personal komputer. Berikut merupakan ilustrasi kerja SMES. Alat akan disusun dengan formasi berikut. Kemudian, atlet akan meraih sensor yang aktif yang ditandai dengan LED yang menyala. Ketika gerakan atlet mengenai sensor yang terdapat pada bagian atas alat, maka sensor PIR akan merekap data gerakan tersebut dan meneruskannya ke mikrokontroller node MCU. Kemudian, mikrokontroller akan mengirimkan data tersebut ke dalam sistem database. Data tersebut nanti diolah dan dapat diakses oleh atlet dan pelatih untuk memantau perkembangan atlet. Berikut merupakan desain elektrikal dan desain mekanikal SMES. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!